Emang itu mitos atau fakta? Kalau disebut fakta ya enggak bisa Tapi kan kalau utamanya kejadiannya udah ada 3 hari Berarti kan Bagaimana lah, nyikapinya aja Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali di cerengah kami di Kuan PAM Channel yang mengedukasi, mereferensi, memberikan informasi Tentang seputar dunia peternakan kepada teman-teman semua Bagi teman-teman yang sudah subscribe Saya usahakan terima kasih banyak Karena teman-teman sudah mendukung channel kami ini Mudah-mudahan channel kami ini semakin berkembang Amin ya Allah ya Rabbah Alamin Dan bagi teman-teman yang belum subscribe Silahkan di subscribe terlebih dahulu Biar teman-teman tidak ketinggalan informasi lainnya Baiklah, kali ini kita berada di Dusun Munggang Wareng ya Ini saya sama teman saya ya Sama Pak Hen Hen ya Dia peternak senior ya Beliau sudah lama peternak ya Timang saya Karena saya baru sekitar 9 bulanan ya Jadi Pak Hen Hen ini sudah tahunan ya Untuk ternak ini Ya bagaimana keseruannya Kita ngadongeng bareng ya Kita ngadongeng bareng sama Pak Hen Hen Yuk kita ikuti setelah yang berikut Baiklah teman-teman Dan kita sudah berada dengan Bapak Hen Hen ya Pemilik kandang domba ini ya Dombanya pada bagus-bagus ya Oh iya teman-teman Ini adalah teman saya ya Teman saya, senior saya Bahkan dia termasuk guru saya juga dalam peternak ya Kali ini saya di Kuan Pam Berkunjung ke kandangnya ya Seber silaturahmi Demi satu tukar ilmu ya Dan pengalaman Supaya peternak itu semakin maju dalam keilmuannya Baik Pak Hen Hen Kumha Damang Pak Hen Hen Alhamdulillah sehat Alhamdulillah ya mudah-mudahan Teman-teman juga dalam keadaan sehat walafiat Ini Pak Hen Hen Alamatnya dulu dong Dimana dulu nih ini Kebetulan saya di Suna Bnya Ya boleh, boleh campuran lah Ya kebetulan Saya tinggal di KRTN Di RT8 Di RT8 RW-nya 02 Dusun Munggang Wareng Desanya Kecamatan Kabupaten Ciamis Pak, ini kan Bapak berternak Dulu waktu berternak mulainya tahun berapa? Kalau ternak itu semenjak tahun Sudah lama sih Jadi sekitaran tahun 2000 itu Sudah berternak Tahun 2000? Tapi kan paling 2, 3, 4 lah Oh jadi sudah lama Cuma untuk kapasitas atau jumlah Memang tidak banyak gitu ya Tidak putus lah Tapi tidak putus sampai sekarang ya Kalau yang ini Yang kanan sekarang Kisaran sekitar akhir tahun kemarin 2020 Kalau kanan yang baru ini Berarti kambingnya sudah ada 9 Termasuknya 1 Yang indukan Ini yang udah hamil Ini yang hamil Ini yang anak Baru sekitar sebulan setengah Yang itu Itu peranakan di sini? Iya Berarti Pak Hen Hen itu Larinya ke breeding ya? Iya Ke breeding Oh ke breeding ya teman-teman Jadi Pak Hen Hen itu Pengembang biakanya Tekniknya teknik breeding Berarti itu hasil peranakan di sini ya? Iya Ini berapa kali laktasi ini Yang hitam ini? Yang hitam ini sudah 3 kali 3 kali Itu anaknya yang hitam lagi? Anaknya Yang induknya yang itu Induknya yang hitam Yang itu yang putih itu Yang ini yang putih ini? Yang mana itu? Ini mah beda lagi lah Beli baru lah Oh beli baru? Sekitaran 3 bulan lah Sedang hamil tuh Dulu belinya berapa itu? Yang putih itu? Yang putih kisaran 800 800 Kalau yang ini? Yang ini? Yang gambir Kalau bahasa Sunda Ya Yang gambir lah berapa itu? Kisaran 14 Ini sedang hamil gak? Hamil Berapa bulan ini? Kisaran 3 bulanan lah 3 bulanan 3 bulanan sekarang Iya iya Nah ini Ini yang baru segit Ini superan ini Super bagus tuh Ini kan yang hitam Ini anaknya ini Iya Masuk lama ini Oh jadi Yang hitam itu Ibunya mana ibunya? Induknya ini Yang ini Oh induknya yang ini Yang ini Kebetulan pas Ini kan turunnya Turunnya satu-satu Jadi nganaknya satu Iya iya Pas kebetulan ini Jalu ini Ini itu Itu jantan itu? Jantan Berapa bulan itu? Satu bulan ini Oh sekitar satu bulanan Satu bulanan Satu bulanan Yang itu yang hitam Satu bulan setengah Ini satu bulanan ya Wah hebat lah Ini tanduknya tuh Udah mulai tumbuh tuh Itu mau dikeluarin gak itu? Kalau dikeluarin dari kandang Ya dikeluarin Kalau mau dijual Ya tadi juga kan ada yang nawar Tadi sudah ada yang nawar berapa itu? Yang ini yang putih? Yang itu Yang ini mah enggak lah Nah yang ini yang tiga bulan setengah Nah tadi ditawar lima belas tuh Yang ini berapa bulan dulu ini? Yang ini? Yang ini tujuh bulan Malah kesusur Tujuh bulan Ini berapa bulan ini? Tiga bulan setengah Ini benar tiga bulan setengah Tiga bulan setengah Anak satu Ini Lihat teman-teman nih Ini bapaknya ini Ini ibunya ini Luar biasa nih Tiga bulan setengah Anak satu Perawakannya Sudah luar biasa ini Ya Perawakannya Ajaib nih Saya suka banget nih Baru tiga bulan setengah Sebesar itu Ini tujuh bulan ya Ini mah dulu beli delapan ratus Berarti Untuk pertumbuhannya bagus yang ini apa? Jauh banget ya Ini sudah ada yang menawar berapa ini? Satu juta marah Tadi Ada yang menawar Tadi Baru tadi Ada yang menawar satu juta Iya Satu juta marah Lima ratus Oh gitu Ini kalau dijual 17 Kalau saya jual Saya beli 17 Dikasih gak ini? Gak Gak Jadi gak dijual dulu Untuk waktu sekarang gitu Gak 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 Jadi semuanya Ini berapa ekor jumlahnya? Sembilan Sembilan Induknya berarti Satu Dua Tiga Empat Lima Kemarin ada satu Yang dantanya udah dijual Kemarin Kemarin Sepuluh Tapi kecil Lama Berarti semuanya Ini dombanya berapa? Sembilan Sembilan Untuk sembilan itu berapa karung per hari? Kang Dua Dua karung Tapi karung cap jago Karung cap jagonya? Dua karung Ngeritnya sendiri Ngeritnya sendiri Atau dibantu gak? Ada yang bantu Siapa? Itu yang Tadi teman yang Kerja di belakang Oh itu suka membantu juga Ya Oh Jadi lumayan lah Bantu-bantu Beli satu karung Oh iya Berangkali nih Manfaat juga bagi saya Dan teman-teman Ini kan kambingnya Dombanya bagus-bagus Kalau boleh tahu Apa sih resepnya? Yang penting Barangkali ada resep Ada resep Rahasia gitu Yang bisa saya Bawa pulang Dan teman-teman Supaya nambah Wawasan dan keilmuan Kita semua gitu Kalau saya sih Sistemnya malung Jadi tidak terlalu banyak Yang dibeli Iya Paling Satu minggu sekali Singkong lah Oh Campurannya singkong Ya paling gak Obat tokonya itu adalah M4 itu Oh M4 pakai 4 Pake garam Cepet aja udah gitu Jadi gak ada Campuran lain lagi Selain singkong Pulih hijauan lah Kodot ada Ini untuk pakannya Pulih hijauan atau Pulih hijauan Oh enggak Enggak ke fermentasi Enggak ya Permentasi rencana Kalau udah sampai K15 ke atas Yang mungkin Insya Allah Permentasi 15 ke atas ya Masih kena Satu karung lah Jadi masih Kuat ngarit ya Iya Iya Ini pak Semenjak kandang disini Sudah berapa kali Ngejual nih Kan ini sistemnya ya Kalau buat operasional Kan istilahnya Jadi kan 3 bulan Ada yang beli Empamanya 400 Dijual 600 3 bulan Jadi jual lah Penting ada lebihnya Iya Beli 400 Dijual 800 Udah paling doma Sekitar 4 bulan lah Jadi lumayan lah Buat bantu-bantu Jadi kalau sudah ada lebih Pak Hen Hen Keluarin aja gitu Kalau sistemnya yang beli Yang beli kecil Yang pemayang Beli harga 300 Ada untung 200.000 Yang jualan Iya Ya kesalahan 2 bulan 3 bulan ya Jadi Hitung-hitungan Satu doma itu 100.000 Per ekornya itu Per ekor Iya Dulu Motivasi ternak itu gimana sih Apakah hanya sebatas hobi Atau memang ada kebutuhan lain Atau gimana sih Motivasinya apa sih Beternak Bapak Hen Hen itu Jadi yang mendorong saya untuk Ya kembali lagi ke ternak Fokusnya ke ternak lah Jadi 50-50 lah 50 ke ternak 50 kerja biasa Oh jadi Pak Hen Hen tidak fokus juga ya Tidak Jadi sampingan ya Cuma sampingan Kalau pengalaman Kalau cuma 3 ekor Iya Jadi kalau kita butuh Jual 1 Cuma 2 Iya Tapi kan kalau Kisarannya di atas 8 Masih banyak ya Jadi jual 1 Yang kecil ya udah Jadi kalau 3 ekor Jadi memang kalau dijual Ya habis ya Emang teman-teman ya Kalau ingin Penghasilan lumayan Ya ternak itu Ya memang harus Jumlahnya harus banyak juga ya Harus banyak Jadi kalau di atas 10 lah Kalau di atas 10 lumayan lah Jadi Kalau dihitung-hitung Kalau 10 itu 100 ribu per hari Dari 1 ekor itu dapat Dapat ya Ya kecil sih Tapi lumayan Dapat Bantu banyak Iya Karena kita tidak mengandalkan Dari ternak ini saja ya Tapi Bisa enggak sih Kalau memang Ternak dijadikan Penghasilan utama gitu Fokus di ternak Bisa enggak sih Jadi kalau dikalkulasikan Kalau 10 20 ya bisa lah 20 Kalau hitung-hitung 20 Insya Allah bisa 20 ekor Itu Berarti penggembukan Atau breeding Ya campur lah Ada yang Ada yang pembesaran Ada yang breeding Kalau 5 ekor Untuk breeding Cukup lah 5 ekor Berarti susahnya Penggembukan Ya beli yang kecil-kecil Pak Hen Hen Ada niat enggak sih Untuk menambah jumlah lagi Yang lebih banyak Insya Allah Target 15 Oh targetnya 15 ekor 15 ekor Kalau udah 15 ekor Berarti Mau diperlukan Kandang berarti Ditambah lagi Enggak kurang banyak Itu 15 ekor Ya Awal 15 dulu lah Iya Iya Tapi untuk Pakan fermentasi Dan silase Dan Apalagi Ada hei juga kan Itu sudah tahu kan Ya sedikit lah Itu pembelajaran Pak Hen Hen Pernah enggak Mengalami hal tersulit Dalam berternak Misalnya ada gangguan apa Ada gangguan Yang membuat Kita down Ya Yang membuat kita Mundur dalam berternak Atau Kejadian yang luar biasa Pernah enggak dalam berternak Jadi ada sih Kemarin juga Waktu Waktu awal Kan saya beli Beli ternak itu Dua Yang beli Harga 11.5 11.000.000 Bukan 1.500.000 Bukan 1.500.000 1.150.000 Oh 1.150.000 Yang tanda Satu Betina Satu Iya Nah Sekitaran Belum Satu Bulan Sudah Ada 17.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 Apasnya yang Betina itu Yang betina Kan domba saya beli Sehat waktu itu Tapi kan kadang-kadang Ada batuk Jadi kalau makannya ramput Tapi kan ada batuk Saya udah jamu pakai telur Pakai Kunyit Jadi untuk obat sudah maksimal gitu ya Sesuai pengetahuan kita gitu kan Semua Itu kalau dijual Meninggal itu Yang mana Yang betina atau yang jantan Jadi resiko Resiko peternak itu Memang karena kita Berhubungannya dengan nyapa juga ya Jadi kadang-kadang semacam mitos Jadi kalau umpamanya Sudah ada ditawar orang Umpamanya saya juga Sebetulnya kalau Sudah ditawar-tawar gitu Kan kurang enak juga lah Karena kalau Di kambi Di ayam Kadang-kadang Ya memang seperti itu lah Pas ditawar Enggak dikasih Nyata-nyatanya Emang itu mitos atau fakta Kalau disebut fakta Ya enggak juga Tapi kan Kalau Umpamanya kejadiannya Sudah ada 3 hari Berarti kan Pengalaman lah Nyikapinya aja Oh jadi pengalaman aja ya gitu Jadi sesudah ditawar Enggak dikasih Eh malah sakit gitu Meninggal gitu kan Oh gitu Cuma mitos lah ya Iya iya Selanjutnya Pak Hen Hen Ada enggak Pesan-pesan yang mau disampaikan Kepada teman-teman semua nih Kepada saya Dan kepada teman-teman Khususnya untuk para peternak Yang penting Beginilah Kalau pengalaman saya Yang penting Kalau kita peternak Peternak ayam Peternak kambing Yang penting kita seneng dulu Iya berarti kita harus suka dulu Jadi kitanya itu Seneng dulu lah Ada dorongan dari hati gitu ya Ada seneng Ada hobi Nah termasuk Ada Kasih sayang sama Piaran kita Oh berarti kita harus menyayangi juga ya Iya Jadi itulah Kuncinya Karena apa Karena kalau Mumpamanya kita berternak Cuma Dikasih makan doang Tanpa ada Kasih sayang terhadap ternak Atau Ya Memang lah butuh lah Jadi Namanya Makhluk hidup Jenis apapun Memerlukan kasih sayang juga ya Yang memiliki ya Yang memenyara Itu ya Jadi teman-teman Intinya Satu memang Kita Kalau mau buat ternak Hobi dulu ya Karena dengan hobi Pasti apapun Akan kita lakukan ya Dengan hobi Yang selanjutnya Tadkala kita Merewat kambing Atau domba ya Memang harus ikhlas ya Harus menyayangi Dengan Ketulusan kita Tentunya nanti Domba Atau ternak kita pun Akan menyayangi kita Dengan menghasilkan Turunan Ataupun mungkin Akibat tidak stres juga kan Menghasilkan Apa namanya ya Rupiah yang maksimal juga Buat kita ya Jadi kalau Timbal baliknya juga gitu ya Insya Allah Karena kalau kita fokus ke untung Segala macam Pekat Pasti banyak kandung Iya iya Yang penting kita mah hobi Betul 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 Jadi kalau untung itu kan Ngikutin lah Iya Yang penting kita ikhlas ya Kita Saya jadi ingat kata-kata Pak Apin ya Yang penting kita ikhlas Kita merawat Nanti Kambing itu Ternak kita itu Akan timbal balik Menayangi kita Dengan cara Menghasilkan Pundi-pundi rupiah Dengan pertumbuhan yang bagus Tentunya Menghasilkan rupiah yang Lumayan juga bagi kita ya Seperti itu Cukup sekian Bincang-bincang saya Dengan Pak Yanhen ini ya Mudah-mudahan Ada manfaatnya Bagi teman-teman semua ya Dan menjadi Rujukan Keilmuan Keilmuan Dan menjadi keilmuan bagi teman-teman semua ya Bagi teman-teman Jangan lupa Yang belum subscribe Di subscribe terlebih dahulu ya Biar teman-teman Tidak sepuluhkan informasi Penting lainnya Dan kepada teman-teman Yang sudah subscribe Saya ucapkan terima kasih banyak Karena teman-teman Sudah mendukung Channel kami ini Supaya berkembang Terima kasih banyak Cukup sekian Salam ngarit Dari Desa Pasawan Terima kasih banyak Keputusan Ciamis Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak Sampai jumpa di video selanjutnya